poin berikutnya tentang larangan memperjual belikan hasil sesembelihan hasil sembelihan kurban itu ketentuannya adalah dengan dibagikan bukan diperjual belikan bukan diperjual belikan saya bagaimana ditunjukkan dalam sebuah hadith man ba'a jilda udhiyah fala udhiyatalah barang siapa yang menjual kulit hewan kurbannya man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah barang siapa yang menjual kulit hewan kurbannya maka ibadah kurbannya tidak ada nilainya maka tidak hanya apa namanya kulit saja namun hal yang lainnya juga termasuk dalam larangan di atas jadi panitir tidak boleh memperjual belikan jadi harus dibagikan harus dibagikan harus dibagikan kepada kepada orang-orang yang mendapatkannya baik orang-orang miskin orang-orang yang membutuhkan atau yang lainnya harus dibagikan takkan selesai dibagikan kepada orang-orang tersebut setelah itu mereka ingin menjualnya ingin memakannya itu menjadi hak mereka yang penting sudah dibagikan bukan diperjual belikan bukan diperjual belikan nah seringkali ada sebagian yang misalnya di beberapa tempat memiliki hewan kurban yang banyak sehingga kulit-kulit ini tentunya tentang masalah kulit yang sedikit sedikit sekali orang yang mau menerima atau mengambil kulit padahal itu diantara bagian daripada kurban yang harus dibagikan nah misalkan ada 70 sapi 100 sapi otomatis disana ada sekitar 100 kulit ada sebagian yang langsung membelikannya membelikannya ya kemudian apa namanya digantikan sebagai hewan kurban maka ini termasuk tukar-menukar yang mana tukar-menukar tersebut bagian daripada jual-beli ya jual-jual beli maka lebih baik hal ini lebih baik dihindari agar kita tidak termasuk pada larangan yang Nabi SAW Alayhim Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati